Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya akan menunjukkan hasil dari coba-coba membuat ikan asin guys ya ini hitung-hitung kalau umpama kita tidak ada lemari es atau kulkas atau freezer biar ikan yang kita dapat dari mancing bisa awet jadi selain proses di asap juga bisa dibikin menjadi ikan asin guys ini proses sudah proses penjemuran sudah tiga hari ini ini sudah kering guys tinggal dibiarkan dulu beberapa waktu lagi beberapa hari lagi agar benar-benar kering ini guys ini prosesnya ya masih coba-coba ini guys ini yang agak kecilan ikan citi guys bobotnya kurang lebih 7 on 8 on ini kalau yang satunya ini ikan ruby snapper ruby snapper guys robotnya kurang lebih kurang lebih tiga empat kilo lah yang satu ini yang ini guys itu masih ada garamnya yang masih belum cair atau mengering garamnya oke oke guys sampai disini dulu buji coba membuat ikan asin guys jadi ikan yang kita dapat dari mancing di laut kita awetkan dengan cara di asinkan dan di jemur beberapa hari jadi bisa konsumsi di kemudian hari guys barangkali ada yang minta dibuatkan proses pembuatannya nanti akan saya buatkan video proses pembuatan dari awalnya terima kasih jadi selamat menikmati selamat menikmati